Halo semua viewers, welcome back to my channel Dohobis Julianto Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah produk Joran Dan produk Joran ini, ini ultimate road banget lah Ini bener-bener gak ada obatnya ya Dan untuk Joran ini, ini didesain khusus untuk bermain di kelas Pond Fishing Atau Galatama atau Kolaman ya Oke, gak usah berlama-lama, langsung aja ya Kita simak video spesifikasi dan detail-detail dari Daiwa Legatus yang berikut ini Pada bagian back, Daiwa Legatus menggunakan model American Style Sebuah logo Daiwa terpasang pada bagian paling bawah Joran Diikuti dengan lapisan karet pelindung dan satu buah ring metal Satu buah stopper berbahan metal turut melengkapi pada bagian ini Grip wheel seat terbuat dari bahan EVA Dan pada bagian paling bawah terdapat satu buah embossed Legatus Reel seat dengan teknologi air sensor dari Daiwa ikut menyempurnakan Joran ini Dan untuk rear locking terdapat pada bagian depan Reel seat Blank pada Daiwa Legatus menggunakan karbon SVF Nano Plus Dilengkapi pula dengan teknologi X45 Full Shield Pada bagian join, Joran Daiwa Legatus menggunakan struktur V-join 7 buah ring guide Fuji SIC Key Series Tangle Free Telah terpasang pada sepanjang blank Joran Dan untuk ukuran ring guide adalah sebagai berikut Ring pertama 23,2 mm Ring kedua 11,5 mm Ring ketiga 7 mm Ring keempat hingga ring keenam 5,2 mm Dan pada bagian top ringnya 5,2 mm Oke kawan-kawan, jadi sekarang disini udah ada satu buah Joran Daiwa Legatus Nah, untuk pembelian si Joran Daiwa Legatus ini Saya nggak tahu sih ini dikemas dalam kemasan yang seperti apa ya Karena saya mendapatkan Joran ini Ini merupakan Joran tester yang dikirim langsung dari pihak Daiwa Ini cuma blanknya aja ya Nggak ada kemasan, cuma dimasukin ke dalam PVC aja Jadi saya kurang tahu untuk kemasannya itu macam apa Dan untuk Daiwa Legatus ini Pilihan pembelihannya itu ada 3 macam ukuran lip Mulai dari 6-14 lip, 7-15 lip, dan juga 8-17 lips Dan yang di tangan saya ini, ini yang 8-17 lips Oke, sekarang pertama-tama yang akan saya bahas dari si Joran Daiwa Legatus ini Ini adalah pada bagian blank Jorannya Nah, untuk Joran Daiwa Legatus ini Ini terbagi menjadi 2 section Join-nya ada di tengah atau middle join Dan untuk join-nya ini, dia menggunakan teknologi dari Daiwa Yaitu V-join ya Ini merupakan teknologi dari Daiwa Dimana yang biasanya kita tahu itu pada Joran-Joran join Apalagi yang join tengah itu Untuk parabolik Jorannya pasti akan keras sendiri pada bagian join-nya ini ya Karena dia menggunakan pada waktu di slot Otomatis blanknya ini udah ada double Tetapi untuk V-join pada Daiwa ini, ini memungkinkan untuk tingkat paraboliknya yang lebih sempurna pada bagian sambungannya Dan tentunya akan menambah kekuatan dari blank Joran ini, terutama pada bagian sambungannya Nah, kemudian pada blank Joran ini, ini menggunakan full holocarbon Dimana untuk sambungan cowoknya itu ada pada bagian atas Dan sambungan ceweknya itu ada pada bagian bawah atau low section-nya Nah, untuk diameter blank pada bagian top memiliki diameter 1,9 mm Pada bagian join top 6,2 mm Pada bagian join low 7,6 mm Dan pada bagian atas real seat 9,7 mm Nah, kemudian pada si Daiwa Legatus ini, ini menggunakan blank SVF Nano Plus ya Nah, untuk Daiwa ini mereka mengeluarkan beberapa jenis blank Yang setahu saya itu ada dari SVF, kemudian SVF Nano Plus, kemudian SVF dan juga SVF Nano Plus Dan untuk serinya ini, saya rasa ini yang paling tinggi ya setahu saya ya Atau ada yang lebih tinggi, saya kurang tahu juga sih Karena untuk Daiwa ini saya baru mendalaminya Nah, jadi sedikit info untuk SVF Nano Plus ini Ini bukan kayak blank-blank karbon yang biasa digunakan pada joran-joran pada umumnya ya Jadi untuk SVF Karbon ini, ini menggunakan bahan grafit Selama ini, saya agak salah sedikit persepsi ya tentang bahan grafit Ternyata bahan grafit itu, saya pikir dulunya itu merupakan bahan ABS yang ditambah dengan semacam bahan kimia Yang kemudian menjadi lebih keras, menjadi lebih kuat Ternyata itu salah besar ya Ternyata untuk bahan grafit itu sebenarnya adalah karbon yang paling murni Jadi dari karbon sendiri itu dimurnikan lagi hingga terbentuklah bahan grafit Sedangkan dari bahan dasar penyusunnya, untuk bahan karbon itu menggunakan zat arang Sedangkan untuk si grafit ini menggunakan alotrop karbon Jadi otomatis untuk blank, si blank grafitnya ini, ini akan jauh lebih ringan dari blank-blank karbon Umum, karbon-karbon biasa pada umumnya itu ya Bahkan karbon-karbon berkelas tinggi itu akan lebih ringan si blank grafit ini Nah kemudian juga ada teknologi lain yang disematkan pada blank joran ini Yaitu X45 Full Shield, X45 Full Shield Nah kemudian untuk perbedaan antara X45 Full Shield dengan X45 yang biasa itu Untuk X45 Full Shield ini memiliki efisiensi kurang lebih 25 hingga 25% lebih tinggi Ketimbang dengan X45 yang biasa Jadi untuk X45 sendiri itu fungsinya untuk menjaga agar blank joran ini tidak terjadi twist pada waktu kita melakukan gerakan pada joran ini ya Ataupun pada waktu joran ini terkena berat atau beban yang berlebihan Nah kemudian juga pada X45 Full Shield ini akan memberikan, akan menjadi perantara energi yang jauh lebih baik ya Jadi ibaratnya sebuah pegas nih Pegas kita tekan dan akan ada daya tendang baliknya karena tekanan yang kita berikan ya Kurang lebih seperti itu pada joran ini Jadi dari manuver-manuver yang kita lakukan pada saat kita memancing Itu manuver yang kita lakukan itu akan menyalurkan energi yang lebih besar ke bagian blank jorannya ini Dan akan membuat otomatis lah lemparan kita jadi lebih jauh, akurasi pada lengkaran akan lebih baik dan sebagainya ya Untuk spek pada Dewa Legatus dengan serinya 602 Medium EV ini Section 2 piece, lure, weight 7-21 gram, line 8-17 lips, total length 6 feet, close length 95 cm Nah kemudian untuk panjang joran, disini panjang joran dari ujung top hingga ke ujung buttnya ini itu kurang lebih 180 cm Dimana untuk panjang blank fightingnya itu kurang lebih 150 cm Dan untuk panjang dari butt hingga ke ujung real seatnya ini itu panjangnya kurang lebih 33 cm Dan dari ujung butt hingga nantinya jatuh ke real foot kita, ke genggaman kita itu kurang lebih 24 cm Kemudian sekarang kita beralih ke bagian aksesoris joran Nah disini untuk aksesoris joran pada bagian buttnya ini dia menggunakan American Style ya Nah kemudian pada bagian butt ini untuk stoppernya ini bisa dibuka Nah ini untuk bahan stoppernya ini terbuat dari bahan yang ringan banget ya Nah ini metal kayaknya ini terbuat dari bahan aluminium Nah kemudian untuk bahan gripnya sendiri pada bagian real seatnya ini Ini menggunakan lightweight EVA Dan kemudian pada bagian real seatnya mereka menggunakan desain air sensor Nah untuk real seat ini, ini menggunakan bahan dari karbon ya Dari serat karbon jadi otomatis untuk real seatnya ini akan terasa ringan Hingga menambah sensitivitas pada joran pada waktu joran bekerja ya Dan untuk grip real seatnya memiliki diameter 22,2 mm Kemudian pada bagian ring guide Nah disini untuk ring guidenya ini gak main-main Ini semua udah menggunakan full SIC ring dengan seri K series free tangle ya Ini udah top banget lah untuk ring guidenya ini Untuk SIC ring di produk Fuji itu udah masuk di high endnya ya Atau di kelas-kelas atasnya lah Berat total pada Daiwa Legatus memiliki berat 120 gram Dimana berat untuk bagian top sectionnya 16 gram Dan berat pada bagian low sectionnya 105 gram Dan untuk berat Daiwa Legatus tanpa stopper yang terpasang yaitu 114 gram Oke sekarang saya akan coba untuk bending joran ini ya Bendingannya seperti ini Nah karakter joran ini kaku ya untuk karakternya ya Kemudian untuk backbonenya disini backbonenya cakep banget bro Ini perfect banget backbonenya Kemudian untuk taper action Dan untuk balancing joran ada di sekitar sini Ya oke kawan-kawan untuk joran ini Untuk nilai plus dan minusnya ini Yang untuk nilai plusnya sendiri Untuk joran ini semua yang ada pada joran ini Saya bisa bilang ini nilai plus banget lah Ini udah luar biasa lah Komponen-komponen yang menyusun pada yang membentuk satu joran ini Ini udah dipilih dari komponen-komponen yang terbaik Jadi udah gak usah diragukan lagi lah untuk si Daiwa Legatus ini ya Dan untuk nilai minusnya sendiri yang saya dapat disini sih Sebenernya gak ada nilai minus disininya Tapi seandainya kalau kalian paksa saya untuk cari nilai minusnya Yang saya bilang pada joran ini nilai minusnya cuma satu Yaitu harganya yang begitu mahal ya Wajar lah karena joran ini juga memiliki spek-spek yang sangat luar biasa Jadi saya rasa hanya kalangan-kalangan tertentu lah Ataupun maniac angler itu yang bisa memiliki joran ini Oke kawan-kawan jadi untuk joran ini ini didesain khusus untuk bermain Di kelas pond fishing atau mancing-mancing kolam Galatama turnamen itu udah cocok banget lah untuk menggunakan joran ini Ini udah top banget lah ya Dan kemudian juga selain dari Galatama juga ini bisa cocok banget lah Kita pakai untuk main casting juga bisa Untuk main bottom fishing bisa Untuk main dasaran juga bisa Banyak sekali sih teknik-teknik yang bisa kita gunakan Dengan menggunakan si joran Daiwa Legatus ini Nah kemudian untuk joran Legatus ini Ini dibanderol di harga kurang lebih itu sekitar 2,9 juta Itu kurang lebih ya Dan untuk link pembelian Siapa tahu kalian berminat untuk membeli joran ini Itu kalian cek aja langsung ke deskripsi saya Mereka juga menyediakan toko online Kalian tinggal cek aja langsung ke sellernya Kalian tanyain link toko online-nya Dan langsung aja check out ya Nah kemudian kalau dari harga dan spek yang ditawarin sama si Daiwa Legatus ini Saya rasa ini joran ini worth banget Dan ini recommended banget untuk kita miliki Oke kawan-kawan Jadi seperti itu dulu untuk kontennya kali ini Semoga konten ini bisa bermanfaat buat kalian Buat kalian yang suka sama video saya Jangan lupa kasih like, komen, dan bantu saya share video ini Dan jika kalian bersedia silahkan di subscribe Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya Dan tetap tidak lupa Salam satu hobi Dalam lensa Sudah